Oh ini gila sih karena ini aku kali pertama baru mengetahui bahwasanya Banyak aktor-aktor atau pemain-pemain film dipilimkan di negara Malaysia gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya balik lagi bersama aku disini salam So guys apa kabar kalian semua hari ini Indonesia Malaysia dari sahabat-sahabat Merokih Siapa berkali-kali untuk video insya Allah harap hal keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya Dan terima kasih aku ucapkan kepada kalian semuanya sudah menonton dan mengklik video video aku Semoga ya buat saudara-saudara aku buat teman-teman aku buat sobat-sobat aku tidak ada bosan-bosanya Untuk mensupport aku dan menonton video-video aku gitu ya Nah jadi di video kali ini sudah banyak banget ya sudah banyak banget saudara-saudara dan teman-teman aku Yang meminta aku tuh react video ini gitu ya yaitu yang berjudul 10 film terkenal antara bangsa Yang dipilimkan di Malaysia tapi ramai yang tak perasan atau ramai yang tak sedar gitu Bahwasanya videonya itu diambil video klipnya itu di negara Malaysia gitu men So jadi tanpa berlama-lama lagi tanpa berbahasa-bahasi lagi yuk langsung aja kita tonton videonya Jadi aku juga merasa penasaran gitu ya Jadi kalau nanti aku gak tau aktor filmnya ya harap maklum lah gitu Karena sejatiya sahalan itu jarang nonton film-film gitu ya Dan ya jangan lupa juga follow instagram sahalan disini disana kita bisa saling tukar pikiran dan saling mengenali satu sama lain guys So jadi seperti biasa and let's go boom Dan jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya aku sediakan linknya di dalam description box aku Kita support juga agar kita mendapatkan video-video yang menarik dari channelnya gitu ya Ya itu dari channel Bang Pak Tahu Channel Walaupun Malaysia adalah antar negara yang kecil di dalam dunia Namun Malaysia mempunyai banyak lokasi yang cantik, indah dan menarik Betul, 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 betul Ini telah menarik banyak pembuat film terkenal Seperti Hollywood, Hollywood, Hollywood ataupun Jollywood Jollywood, Jollywood apa ya? Sebagai lokasi penggabaran mereka Jollywood, Hollywood aku tahu Jollywood itu apa ya? Selain itu banyak pelakon Malaysia juga telah membanggakan Malaysia Apabila dipilih pelakon di dalam dunia antarbangsa Seperti Bella Rahim, di dalam tren tupusan Peninsular dan banyak lagi Kalau korang nak tengok siapa pelakon-pelakon yang lain itu Korang beli ke video Fak Tahu 12 pelakon Malaysia yang pernah membitangi film luar negara Di mana video memegang watak sebagai kerani hotel Jadi dalam video kali ini Jom beli popcorn dan tonton Ada master band 10 film terkenal antarabangsa yang difilmkan di Malaysia Ramai yang tak perasan Jangan lupa subscribe Fak Tahu Dan jangan lupa tekan lonceng Agar lebih bersemangat lagi kita ya 10 Venom Venom Antara film favorite Fak Tahu Tahun 2018 Semasa pembukaan cerita ini Roket angkasa yang membawa simbayot Makhluk asing telah terhempas di sebuah hutan Wow Yang menariknya Ialah menurut netizen di media sosial Lokasi penggambaran tersebut difilmkan Di hutan simpan di Sibu Serawak Terdapat banyak adegan di mana pelakon bertutur Menggunakan bahasa tempatan Dan bahasa Melayu Di awal pembukaan film itu Itu para aktor-aktor luarnya ya Namun selepas melakukan Sending pendidikan Lokasi penggambaran itu Sebenarnya adalah set yang dibuat semula Di Atlanta, Georgia Namun adegan di lapangan terbang simpul Mungkin berlantar belakangkan Lokasi yang sebenar Sembilan Rok Film ini bukan sahaja menjalankan penggambarannya di Malaysia Namun difilmkan sepenuhnya di sini Iaitu di dua lokasi favorit Pada bed luar negara Walau peran langkau Film ini mengisahkan tentang pembuat film Arjun Dampal Yang menuju ke Malaysia Untuk membuat penggambaran film ketiga Dalam triloginya Terus terang sih aku baru tahu ya Banyak aktor terluar yang berfilm Berperan di Malaysia gitu ya Dia kemudian Bertemu dengan pembuat film Dari London Dari London Jacqueline Fernandez Dan Cinta Mula Bekar Antara mereka berdua Ini Goliwood ya Bila Faktau tengok muzik lagu untuk film ini Teringat watak Azroy Dalam film Gila-gila remaja Asik Jadi bagi kalian Gimana ya Kalau aku gak tahu aktor-aktor nama-nama aktornya Ya harap dia maklumi ya Grazy Rich Asians Karena aku jarang nonton film-film-film gitu Kalau nak mention Setiap lokasi yang pernah menjadi penggambaran Dalam film ini di Malaysia Mesti sampai sudah tak habis Walaupun film ini Berlatarkan negara Singapura Namun Kebanyakan adeganya Difilimkan di negara Malaysia Antaranya ialah Johor Karkosa Seri Negara Di Kuala Lumpur Dan Penang's Chong Fatzi Mansion Di Penang Oh orang Penang Silahkan komentar dulu Dapat salam dari Indonesia Namun Faktau Walaupun tanpa penggambaran di Malaysia Film ini pasti tetap menjadi kebanggaan Rakyat Malaysia Kerana ia dipintangi oleh pelakon terkenal Henry Goldie Yang berasal dari Sarawak Tidak beritahu aku bahawa Kau seperti Puan William Malaysia Itu mengetahui Mereka lebih dari Harry Untuk mengetahui dengan lebih lanjut Pasal pelakon yang kacak Macam Faktau ini Korang boleh ke video 12 pelakon Malaysia Yang pernah Membintangi Film Luar Negara Di situ Faktau ada bercerita Dengan lebih terperinci lagi Pasal pelakon terkenal ini Saya akan kehilangan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Bye bye Nama beliau Nama beliau Nama beliau Nama beliau Battle of the Dam Welcome to hell Oh ini macam film Jom gitu sih Yang terkenal dengan wataknya Sebagai Garner Johnson Di dalam The Expendables Yang diupah Untuk menyelamatkan Seorang remaja perempuan Yang terperangkap Di dalam sebuah bandar Yang telah dipenuhi Udah zombie Ini aku tahu sih Ada penonton juga Di Johor Baru Wow Aku sampai gak nyangka gitu ya Bahwa ini dipilihkan Di Johor Baru Kebanyakan pelakon Lagak ngeri Dan zombie juga Diambil Di kalangan rakyat Malaysia Zombies Killer Robots Nice town you got here Enam Kabali Faktau masih teringat lagi Apabila rakyat Malaysia Tanpa mengira umur Dan kaum Dilanda demam Film Kabali Yang dilakonkan Superstar Raja Ikan Ini India kan Bollywood Semua beda sosial Dipenuhi dengan Post film ini Film ini Terut menyaksikan Kemunculan Rakyat Malaysia Iaitu Rosham Noh Nurman Hakim Dan Zack Taipan Kebanyakan lokasi Pengembaran film ini Berada di Malaysia Cuba jelak Korang tengok Poster film ini Gah Mercu Tanda Benara Berkembar Petronas Tersergam Indah Selain mendapat Penghargaan Tayangan Perdana Di Malaysia Film Kabali Juga Merupakan Film Tamil Pertama Yang dialih suara Kepada Bahasa Melayu Di Malaysia Tapi sebenarnya Tak pelikpun Film ini Mendapat Samputan Luar biasa Di Malaysia Sebab Memang Rata-rata Rakyat Malaysia Memang Menjukai Film Tamil Atau Kollywood Bukan hanya Di Malaysia Jadi Malaysia Juga Banyak Penonton Film Bollywood Sambil Tengok Cerita Tamil Dekat Tuli 3 Ok Mula 5 Black Hat Chris Hemsworth Yang memegang Watak Thor Dalam Siri Avengers Merupakan Watak utama Dalam Film ini Film ini Menceritakan Tentang Nicholas Hathaway Yang dilakonkan Chris Hemsworth Yang dipenjarakan Kerana Menggodam Kart Kredit Membantu Menjejaki Seorang Penggodam Atau Hacker Yang meletupkan Penjana Nuklear Di Hong Kong Wow Penggambaran Film ini Di Malaysia Mengambil Selama 5 minggu Berlibatkan Lokasi-lokasi Seperti Di Kuala Lumpur Port Kelang Pulau Pangkor Dan Perak Oh 4 tempat Agak-agak Bila Geng-geng Di Avengers Yang lain Nak datang Malaysia Hmm Tapi kat Malaysia ni Kita dah ada Tony Stark tau Silakan Syang Risa Bang Silakan Nomor 4 Mekanik Resurrection Siapa tak tengok lagi Cerita ni Faktau berani Bagi 5 Bintang Ini Kayak aku Aku pernah Lihat Tapi Agak Lumpur Tau 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 Kelakuan di dalam Cerita ni Memang Tok A Seperti Jason Statham Jessica Elba Dan Dato' Michelle Yor Kayak pernah Tonton gitu Videonya Kayak Gak asing Terdapat Banyak Elemen Lising Yang dimasukkan Di dalam Cerita ini Seperti Apabila Jason Terpaksa Pergi ke Penjara di Kedah Untuk Membunuh Orang Namun Penjara di Kedah tu Bukan Dekat Kedah pun Sebab Penjara tu Di tepi Laut Tetapi Semasa Di dalam Penjara Itu Terdapat Warden Dan Polis Bercakap Dalam Bahasa Malaysia Namun Terdapat Juga Adegan Yang Di Di Georgetown Penang Tiga The Viral Factor Factor Film aksi arahan pengarah terkenal Hong Kong Dante Lam ini menampilkan Jay Chow dan Nicholas C sebagai watak utama Kalau korang nak tahu Dia Viral Factor telah menjalani penggambaran Ini kayak Enggak asing gitu loh Serius Kayak ada pernah terlihat Seperti KL Central Buat tonton gitu man Tapi KLCC Nama Nama-nama Nama-nama pun Nama-nama pun tak tahu Serius Jay Chow tak drift Dekat jalan nak naik Nama-nama pun tak Terdapat adegan Terdapat adegan di mana watak luta yang dilakukan oleh Ving Reims yang menggunakan bendera Kuala Lumpur untuk menghantar signal untuk menggodam kapal terbang Di dalam adegan itu Dia mengatakan bahawa dia sudah berada di Malaysia selama dua hari Walaupun adegannya hanya sebentar Tetapi ia cukup membangkakan rakyat Malaysia yang amat menggemari film aksi Mission Impossible ini Sebelum kita ke nombor satu Jom kita tengok Honorable Mansion Ana and the King Women do not stand in the presence of his excellency After this Our Exile Beyond Rangoon Entrapment Fair Game Indochine Last Caution Police 33 Supercar Road to Dawn The Garden of Evening Mist The Sleeping Dictionary Dan berpuluh lagi Film Bollywood dan Jollywood Satu Dawn Dawn Oh Syahrul kan Syahrul kan Aku sering nonton video dia Min Serius Pada tahun 2006 Betul-betul Masih aku masih SMP gitu ya Masih kelas 15 gitu Masih kelas 15 gitu Dan ini telah mencetuskan Keterujaan rakyat Malaysia Kerana tidak menyangka Malaysia dipilih Menjadi lokasi penggambaran utama Film itu Film arahan Farhan Akhtar itu Memulakan penggambaran Pada April 2006 Dengan 80% Berlaku di sekitar Kuala Lumpur Dan Langkawi Selepas film pertama Berjaya meraih kutipan Memberangsangkan Di seluruh dunia Film itu kembali Dengan sequel Dawn 2 2011 Yang masih mengekalkan Kuala Lumpur dan Langkawi Sebagai lokasi utama Dengan tambahan Negeri Melaka Atau Penjara Melaka Namun sebenarnya Dua film itu Bukanlah film Syaruhan pertama Penggambaran beliau Di Malaysia Semasa penggambaran film One Two Car Four Terdapat babak lagu Di dalam film itu Yang dibuat Di sekitar KLCC Dan Bukit Bintang Maka tidak hairlanlah Syaruhan Menteri bergelaran Dato Pada tahun 2008 Ya betul Dato' Sahrul Khan Kalau korang nak tahu Syaruhan merupakan Pelakon lelaki Nombor satu Yang terkaya di dunia Dengan nilai Sebanyak 600 juta Amerikan Dolar Yang meninggalkan Tom Cruise Di tempat kedua Kalah ya Si Tom Cruise Kalah Sudah masih Sahrul Khan Dan George Clooney Di tempat ketiga Dengan nilai 500 juta Amerikan Dolar Hebat penanggan Bollywood Wah Sahrul Khan Sahrul Khan Aku baru mengetahui bahwasannya Banyak aktor-aktor luar Yang berperan Atau membuat video Di Malaysia Dan disini Secara tidak langsung Aku juga merasa Sedikit Yang jelas Gue juga merasa bangga Karena Indonesia dan Malaysia Ini bisa dikatakan Satu Bahwasannya Banyak sekali aktor-aktor Dari luar negeri Yang membuat Sebuah film Atau difilmkan Di negara Malaysia Dan aku baru tahu Itu geng Aku ada lihat Ada beberapa video Yang memang Aku gak asing Kayak sering nontonnya Tapi yang paling sering Aku nonton itu Yang di nomor 1 Yaitu Sahrul Khan Itu memang Di masa Aku masih Umur-umur Gimana ya Umur-umur 11 tahunan 15 tahunan Gitu lah ya Sering nonton video Video beliau Gitu Wow Gue Gue agak sedikit Gimana gitu Tentang negara Malaysia Semakin gue kemarin Semakin gue Merasakan bahwasannya Negara Malaysia Begitu Amat-amat Dikenali Dikenali Di seluruh dunia Gitu men So jadi saya Salah adegan Disini untuk mengundurkan diri Lebih dan kurang salah Minta maaf Jika ada perkataan Salah yang salah Silahkan luruskan Di dalam komentar Saya Salah The next video Bye bye